Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys, banyak sekali istilahnya Penipuan-penipuan di Ya era digital sekarang ini Dan banyak sekali istilahnya Orang-orang yang tertipu ya Tertipu dengan buayan-buayan uang Yang sangat banyak dan juga Ada istilahnya Sistemnya itu kayak top up Top up seperti itu, istilahnya uang Seperti itu guys, dan disini ada sebuah video Dimana lagi Hangat-hangatnya, baru 19 Desember 2021 kemarin Ini daripada channel aku peduli Jangan lupa di subscribe guys, warga emas Dapat call dari scammer Apa reaksi anda, social experiment Malaysia So ini kayak pembelajaran bagi kita semua Supaya kita itu berhati-hati lagi Terutama kepada orang tua kita Kepada orang-orang yang dekat dengan kita Warga emas seperti itu Jangan sampai istilahnya Ya tertipu dengan hal seperti ini So ini sangat-sangat bagus sekali Jadi jangan lupa untuk subscribe Aku peduli guys channelnya Oke, langsung saja kita tonton bersama videonya Let's go Oke Jangan lupa subscribe Wah kenceng banget Seorang warga emas terima panggilan Daripada scammer Apa reaksi anda Saya tak pernah dengar Saya buka ni Buka 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 ya Halo Halo Ya, siapa ni Ya, ini Cik Omar Masih ke Ya, ya saya Oke, saya Asmar le Dia boleh dengar telco Cari kat telco ya Ya, oke Dan ni ada Cik Omar Terus tipe Yang ada banyak-banyak nombor Cik Omar dan Cik Omar Terus tipe Terus tipe Terus tipe Oh, ya 50,000 Halo Siapa ni Siapa ni Siapa ni Siapa ni Tak enggak Sekejap Buka pulak Siapa tu Daripada pihak telco Daripada pihak telco Ya, ya Okey Okey Ya, ya Siapa ni Siapa ni Daripada Daripada mana Daripada pihak telco Oh, telco Oh, telco Ya, ya Oke Saya nama itu Yang Cik Omar Yang salah satu Apa Kutuah ya Namanya 50,000 Halo Oke Siapa ni Tak dengar lah Saya buka ni Oke Rata-rata diam Begitu Kayak tidak peduli Halo Kalau ada no Diakhir mungkin Halo 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 Ini Sampai ni Halo Cuma Bagi Iya Oke Cuma Bagi Saya Kamal Kamal Diburikan Jepok Oke Saya Tapi Tau Ya Kamal Baru Bagi Ada Buka Cabutan Ada Buka Banyak 50,000 Halo Halo Sekejap Tak dengar Sekejap Halo Halo Ya Waalaikumsalam Siapa ni Eh Cik Ahmad Krimil Aziz Ya Ya Okey Okey Oh jadi saya menang 50,000 lah ni Ya Tapi ada syarat lah Ada syarat lah Untuk benda ini 50,000 ni 50,000 Oke So Keren abang ini Datuk Oke Oke Kalau Encik 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 Oba Perlu Masuk Encik Oba Perlu Bayar Poses Banyak 3,000 Untuk Kami Masukkan Encik Encik Berapa? Berapa uang proses nak kena bayar tu? Tiga ribu sahaja. Tiga ribu dalam masa tiga jam, Cik Mah akan dapat tiga ribu. Tipu eh, tipu. Macam ni guys. Memang kita kena respect dengan orang-orang macam ni, macam warga emas. Kalau kita dampak ataupun jumpa macam ni, kita memang kena tegur lah, tak bagi tahu macam ni. Tapi saya tak pernah pun buat apa-apa masuk sabutan pun. Oh saya menang RM50,000? Betul kah ni? Okay. Belum masukkan sebanyak tiga ribu, tiga ribu pada ekonomi, tak akan dihasilkan. Kalau masukkan tiga ribu di dalam masa tiga jam, saya memang boleh tiga ribu atau bumi. Makna kata saya kena masukkan tiga ribu, lepas tu, lepas tiga jam, saya... Okay, abang ni macam tak ada respon. Tiga ribu, lima puluh ribu? Ya, benar, benar. Apa yang dikatakan ni? Betulkah? Betul-betul, ini komen saya tu kan? Saya suruh atau buka ini? Saya bein, saya tak menit tau sangat. Okay, kalau macam tu, coba ke... Btr? Ya, saya ada. Okay, beli ke arah ke sini. Oh, tadi pemuda tu tadi macam nak bagi tau dengan pakcik ni. Okey, tu ataupun make it? Saya tak pandai begitu semua tau. Okay, kalau macam tu, ada lagi satu cara? Macam tu minat lagi? Cara dia, cara apa pula? Okay, Cik Ma ada kat ATM? Ada. Okay, boleh keluarkan ke ATM tu dah? Boleh, tunggu sekejap ya. Okay. Saya tak tahu transfer-transfer ni. Okay, ada kat ATM tak? Haa, kat ATM ada. Boleh keluarkan? Okay, tunggu sebentar ya. Okay, tunggu sekejap. Ni, abang ni macam gelisah je. Haa, samping dia macam gelisah. Siapa call ni yang? Haa? Siapa call? Ada kat Cik Hamak tu dia call tu. Dia nak, apa nama? Nak, saya dapat hadiah cabutan nombor betul. Haa, okay? Haa. Sebanyak RM50,000. RM50,000? Ya. Halo, Cik. Haa, ni yang dah siap buat pelakar ni nama? Dia nak apa? Dia nakkan nombor akaun. Haa, iya ke? Haa. Eh, mengagut lah. Ya. Haa? Habis dia keluar ni dia nak minta. Habis dia, saya cakap kan dia siap. Mayah. Haa? Halo? Wow. Salut guest dengan abang ni. Halo? Saya nampak dia memang dah gelisah macam tu. Lepas dengar macam skamer telpon tu. Siapa ni? Ini saudara cik bagi ya? Eh, takde, takde. Ini anak buah dia. Awak ni siapa silahnya? Tapi dah ada mana? Dia mengaku anak buah. Telekong dia ya? Okey, ada lagi tu cara jual ni mana kat dia? Kat AKM ada mana? Okey, boleh buat pelakar. Jangan, jangan kat tanya. Tentu. Ah, okey. Tak lagi leceh mana? Jangan, jangan. Jangan takut. Jangan takut. Haa, tu lah dia tak money bagi kad dia tu. Oh, jangan, jangan, jangan. Haa. Jangan bagi nombor. IC jangan bagi nombor. Jangan bagi nombor. Jangan bagi nombor. Jangan bagi nombor. Haa. Jangan bagi nombor account bank jangan bagi. Nanti account pun habis semua. Oh. Sang banyak orang kena lah. Tuh lah, tu lah. Dia kata saya dapat 50 ribu. Saya pun selalu kena. Haa. Cik pun kena juga. Jangan, jangan harus. Saya. Tapi memang skamer-skamer ni memang dah. Tak lah inilah kali pertama ni. Teruk sangat. Kalau dia kan menang-menang dia apa, jangan kena percaya. Banyak orang kena lah. Masuk 3 ribu katakan dia nak. Dia 3 ribu, haa. Sekali lagi yang ada dalam bank 10 ribu habis. Haa. Cik baik, terima kasih, cik. Haa. Ya, dengar. Haa. Saya dengar. Haa. Sebab kakak cik ni. Haa. Cik lagi kena ni. Haa. Okey, terima kasih. Orang cari orang macam-macam umur-umur macam kita. Macam kita, haa. Haa. Okey. Hati-hati lepas ni jangan percaya lagi. Okey. Saya percaya lagi. Kejap-kejap saya pakai spek mata. Okey. Okey. Halo. Halo. Okey. Okey. Apa dia? Okey. Dia beritahu. Pakcik jangan bagi ucapkan. Okey. Dia minta ni nombor tak. Nombor apa? Ya. Kalau boleh, pastikan nombor depan tu tu. Nombor yang panjang. Nombor? Nombor yang panjang. Nombor yang panjang tu. Yang ke depan. Iya. Benar. 3824. 3824. Pakcik ini bagi detail palsu atas nonset mereka. 0223. 0223. 6987. 6987. 1306. 1326. 1326. Berjaya ulang, ya. 3824. 223. Iya. 6987. Okey. 1326. Okey. 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 Boleh pusing kain kat ke belakang. Pusing belakang. Ha. Pusing belakang. Ha. Nampak tak? Ada nampak? Ada tiga nombor ke belakang. Bagi nombor. Bagi nombor. Bagi nombor. Bagi nombor. Ha. Ha. Ada nampak? 453. Tiga. Berapa? Tiga. 453. Ha. 453. Ha. 453. Scam. Ha. Itu lah. Tapi dia berkali sikit lah. Ya, kali. Lepas dia telefon yang layan. Jauhkah? Mana dia orang masa tiga ribu dapat lima oleh kuri? Masa tulah. Dia kata saya menang dalam telkom yang apa nama. Jabutan ni. Dia dapatkan dikaskan ni. Ha. Ya, ya, ya. Proses saya kena payah tiga ribu lah. Ya, tiga ribu. Ha. Dan dari tiga jam, si Omah akan dapat lima puluh. Saya lagi tiga jam dapat lima puluh. Ha. 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 Cik Omah boleh tak jumpa duit ataupun BN kan? Parti kan je. Ha? Parti kan je. Ha? Parti kan je. Ha? Tutup je. Tutup je lah. Dulu lah. Pak Cik pun malas. Tutup je. Ha? Tutup lah. Ini tipu. Mana ada orang nak ambil kita duit kita kena bayar dulu. Ha. Itu dia terus bayar tiap ibu. Ha. Saya pernah kenal juga dulu. Dia call dua kali. Ha. Tipu. Tipu lah. Cakap menang Petronas punya cabutan. Bila masa tiga ribu nak bayar cabutan. Saya pun tak tahu. Menang cabutan ini. Menang cabutan ini. Ha. Cabutan itu mungkin. Ha. Cabutan itu kalau di Indonesia mungkin kayak undian guys. Undian ya. Tiga ribu nak kata nak percaya lah kan? Tiga ribu bayar. Lepas itu saya dapat 50 ribu. Ya. Benar. Betul kan nih? Betul 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 betul. Ini betul kan nih? Bukan memang ini betul nih. Okay. Yang layan aja. Tutup aja. Ha? Tutup aja yang layan aja. Tutup aja. Tutup aja yang layan aja. Tutup aja. Tutup aja. Tutup aja. Tutup aja. Tutup lah. Tutup lah. Leceh ya. Jangan layan Pakcik. Ha. Orang saya kena cari. Bukan pungan ni? Dia boleh marik buah abis. Ya Allah. 25 ribu bukan mengenap. Habis. Bicara ni lah. Jangan layan Pakcik. Jangan layan. Jangan percaya je. Ada tengok lain macam. Bukan-bukan dia. Tutup aja. Tutup lah. Saya kat Tuan-Tuan layan. Ha. Ha. Sejak dia dapat. Ini 50 ribu. Ha? Tak ada lima buah. Betul kah? Oh baiknya abang ni. Saya kira tadi. Apa nama dia diam je. Ternyata dia mengamati. Tak apa Cik. Tak minat Cik. Eh. Dia kan agak. Cik. Tak maaf tak minat. Eh. Sopannya abang ni. Akak abang ni. Sopan sangat. Meskipun dia tahu skamer. Tapi dia. Maaf lah Cik. Saya tak minat. Maaf lah. Maaf lah. The best. Allah. Weh. Hello. Hello. Siapa ni? Ini saudara Cik Bakri. Eh. Tak ada. Tak ada. Ini anak buah dia. Awak ni siapa? Gila je. Tapi dah daripada telco je. Telco mana? Telco. Okay. Lepas tu. Kena masuk 3,000. Untuk dapatkan 50,000 tu. Ya. Betul. Kalau dah berapa jam kita akan proses. Kau. Kau agak-agak lah. Mana ada orang menang duit 50,000. Lepas tu nak masuk 3,000. Apa ke jahadahnya. Ini memang prosedur dia Cik. Mana ada prosedur macam ni. Kau dia main-main. Bentar-bentar macam tu. Kau tak nak kipu dia pula. Agak miskamer lah ni kau ni. Agak-agak lah. Jangan buat kira-kira kat sini. Aku orang-orang macam ni kau. Anak betul lah kau ni. Kau nak menipu orang tu pun kau buat macam ni. Kau nak selang dapat duit kau buat kontur macam ni. Mana boleh. Agak-agak lah. Macam saya lah. Cepat emosi kalau tengok macam ni guys. Bepada-bepada sikit. Wah. Salut sama orang-orang Malaysia yang respect banget dengan hal-hal seperti ini. Tapi memang kebanyakan di kampung-kampung yang memang mereka tak tak faham macam tu. Macam paman saya dulu tu kena juga sebesar 5 juta ataupun 15 juta. Saya tak faham juga. Lepas tu dia memang kena hantar untuk mendapatkan kereta. Biasa kalau di Indonesia tu dia menang undian daripada kereta cabutan untuk memenangkan kereta. Dan untuk membayar pajak kereta tu untuk dihantarkan ke rumah dia kena bayar 5 juta, 15 juta macam tu. So ya lepas tu tak ada kabar lah. Itulah penipuan. Ataupun skamer lah. Dan saya tak tahulah memang keren. Saya cakap keren banget. So orang-orang Malaysia ini bisa dikatakan kalau ada penipuan macam ni. Dia macam cepat tanggap macam tu. Memang okey lah. Saya pernah pengalaman saya masa dekat mana tu dekat bas. Nak balik kampung. Ada makcik-makcik ni yang tengah telefon. Memang suara dia memang besar kencang sangat lah macam tu. Lepas tu saya dengar. Jadi kisahnya tu anak dia kecelakaan. Dan ada dalam kantor polisi. Oknum ya. Ada di dalam kantor polisi. Dan dia tu macam korban dia yang meninggal macam tu. Anak dia nak mau dihukum. Lepas tu kalau tak nak dihukum. Kena bayar 1 juta 500 sampai 2 juta 500. Macam tu. So lepas tu makcik ni nangis lah anak dia. Dan kebetulan juga anak dia daripada si Duarjo tu nak balik kampung juga ke kampung kita. Dia naik motor. Alamak. Lepas tu dia telefon anak dia pun tak angkat. Aduh. Masa tu jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Alamak. Ya Allah. Saya cakap ni apa ni malam-malam. Semua satu bah tu tak tidur lah. Dengar makcik tu bercakap dengan penipu lah tu. Lepas tu saya pun sini-sini saya nak cakap. Saya cakap macam tu. Saya mengaku juga daripada kepolisian macam tu. Memang naik darah lah saya macam tu. Lepas tu saya lacak-lacak-lacak. Dia memang skemo lah macam tu. Dan Alhamdulillah lepas tu makcik ni tenang. Lepas tu saya suruh makcik ni untuk tetap call anak dia. Dan akhirnya selepas dari jam 2 pagi sampai subuh. Anak dia baru boleh angkat telefon. Ternyata anak dia dah sampai rumah. Dah tidur. Okey lah guys. Terbaik lah saya cakap. Apalagi abang tadi yang baju hitam tu memang sopan sangat. Adap dia kepada penipu pun macam tu. So terbaik lah. Terima kasih dah tengok video ni. Apa-apa pun semua terbaik. Kalau kita senantiasa membantu dan menolong orang. Ya. Mau dia dimana pun kita. Kita membantu dan menolong orang. Pasti itu akan menjadi baik untuk kita. Apabila kita menolong. Maka Allah juga akan menolong kita. Terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya. Dan juga aku peduli. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa sebarkan kebaikan. Walaupun sebesar biji sawit. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.